Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Di video kali ini kita akan membahas Keluhan konsumen Tentang hasil fotokopian bagian atas itu bergaris Jadi seperti ini Hasilnya bergaris ya Nah Bergaris Oke, jangan kemarah-marah Ikuti terus video ini sampai selesai Langkah pertama Kita masuk di program Dengan cara Tekan bintang ya Bintang 28 bersamaan Kemudian bintang Baru masuk Kopier bagian atas Kopier Kemudian kita tindis Ajust Ajust Kemudian ADJ ADJ XY Oke, kita tindis X itu lebarnya kertas ya X lebarnya kertas Jadi Y nya itu panjangnya Jadi yang kita rubah Kali ini Y nya ya Tapi harus seimbang antara Y dengan X nya Oke, kita tindis Y Kita kasih Y nya Sementara Sebagai percobaan itu Angka 200 ya Jadi kita tes kembali Apakah Garis nya masih ada Atau sudah hilang Oh, tambah parah Nasrud Harus naiknya Kita coba 220 lah Kita cari Sesuaikan ya Kita seimbangkan Oke Masih Nasrud Udah lalu Master nya bergaris Master nya bergaris Oke, kita tes Oke, sekarang Setelah kita coba Kita mainkan Kita rubah di bagian Y nya Garis nya sudah hilang ya Garis sudah hilang Jadi Kita mainkan itu Di ADJ X X Y nya Jadi kita sesuaikan saja Yang jelas Fungsinya X itu Lebarnya kertas ya Lebarnya Oke Lebarnya ya Jadi kita ngetesnya Harus pakai ukuran 64 Supaya cepat kedapat Y nya Itu panjangnya kertas Jadi kita mainkan Satu dulu Kalau sumpah Garis nya ada di atas Jadi kita mainkan Y nya Panjangnya kertas Kemudian Kalau Samping Lebarnya kertas Ya maaf Kalau Y nya itu Lebarnya kertas X nya X nya Lebarnya kertas Jadi kalau panjangnya Itu Y nya Panjangnya kertas Itu Y nya Itu untuk ukuran 4 Jadi kalau sumpah Ada yang terjadi Garis-garis Baik di samping Maupun di atas Jadi kita masuk Program itu Bintang Bintang ya Yang tulisannya Additional Function Kemudian Angka 2 sama 8 Itu harus bersamaan Tekan Tekan bintang lagi Setelah itu Nanti muncul Copier Copier Dengan feeder Jadi Yang kita pilih itu Copier nya Kemudian nanti Masuk di Adjust Masuk di Adjust Kemudian Muncul nanti Yang nomor 2 Yang nomor 2 Tulisannya itu ADJX XY Jadi kita tindis itu Kemudian Deretannya itu Ada X Di atas Kemudian yang kedua Ada Y Jadi yang kita rubah itu Antara Y Dengan X nya Tergantung nanti Garisnya di posisinya Di sebelah mana kertas Oke Kembali lagi Ke channel Dira Yuris Jadi Diperhatikan Kepada Para penonton Terutama Para pemakai Mesin fotokopi Yang punya usaha Kopi center Dimanapun saja Berada Kalau ingin Tahu Semua Cara Perbaikan Cara Nangani Keluhan Hasil Mesin fotokopi Jangan lupa Di Like Di Comment Di Subscribe Dan Di share Kepada Teman-teman Supaya Teman-teman Yang lain Yang punya usaha Mesin fotokopi Tahu Cara Perbaikan Atau Tutorial Perbaikan Mesin fotokopi Oke Sampai Jumpa Di video Berikutnya Da Sampai